Banyak yang bilang, dulu Bapak sering turun langsung ke lapangan, ke meja redaksi, menjadi koordinator liputan. Bahkan sering juga mengawal teman-teman dalam breaking news untuk membelikan mereka nasi bungkus. Bisa diceritakan Pak, pengalaman itu. Itu kan bagian dari mengawal nilai-nilai dan kecintaan Bapak tadi terhadap pers. Memang saya, mungkin tanpa saya sadarin, saya memiliki darah seorang jurnalis. Sedikit banyaknya saya punya pengalaman itu. Baik pengalaman reportase, maupun sebagai penulis. Ini barangkali refleksi saja. Saya ingin sesuatu itu, segala sesuatunya, kalau bisa mendekati yang perfect, walaupun tidak perfectionist, itu tidak mungkin. Mendekati sesuatu yang baik dan baik sekali. Kenapa tidak? Jadi dalam segala hal yang detail, itu saya pikir harus menjadi perhatian bagi saya. Ya, berbicara soal detail juga. Bapak sangat concern dan detail terkait dengan on-air look Metro TV. Wajah Metro TV melalui jurnalisnya, news anchornya ini sangat penting. Karena itu adalah perwujudan nilai-nilai Bapak yang harus mengusung kebinekaan dan juga pluralisme tadi. Nah, ini seperti apa sih Pak? Arti penting dari wajah Metro TV melalui para jurnalis dan news anchornya bagi Bapak? Ya, penting sekali. Karena dia merupakan sebuah stesen televisi pertama berita di Indonesia. Saya tahu, masyarakat kita tidak terbiasa untuk terhantarkan pada sumber pemberitaan semata-mata. Mereka memerlukan faktor hiburan selalu dalam mata acara yang ada pada televisi. Sinetron mendominasi. Nah, kalau saja packaging daripada pemberitaan ini tidak kita lihat dari angle yang lebih detail, dia lebih memosankan. Kita perlu presenter yang cantik-cantik. Itu saja merupakan sebuah strategi. Tidak hanya cerdas ya Pak ya? Ya, yang cukup memberikan sesuatu, katakanlah on air look kita, refleksinya publik, audiens, saya pikir akan memberikan nilai tambah. Tapi kita juga memerlukan presenter kita tidak hanya cantik, tapi dia juga mempunyai kemampuan wawasan yang juga tidak kalah. Nah, ini merupakan hal-hal detailing yang kita perhatikan. Bagaimana dia dalam suasana membawakan berita dalam hal yang biasa, atau berita yang barangkalinya mengandung makna suasana duka, itu juga detailingnya kita harus lihat. Bagaimana membuat berita duka dengan penuh dengan senyum ketawa. Itu hal-hal yang tidak logik, menurut saya. Nah, itu hal-hal yang kecil, yang detail tadi. Sampai barangkali colors, bajunya, warna bajunya, dan sebagainya. Saya ikut mencampurin memang. Tapi pada waktu itu. Pada waktu itu. Nah, kalau sekarang di tengah kesibukan, kangen nggak Pak? Ingin mencampuri lagi? Sekarang bukan era saya lagi. Bukan era ya Pak. Nah, karena tadi kan Bapak mengatakan, sebenarnya passion Bapak itu banyak sekali. Unik. Toko pers, pencinta seni, pernah jadi aktor juga, pengusaha, politikus, dan sekarang memiliki media. Apakah bisa dikatakan ini adalah sebenarnya ekspresi jiwa-jiwa atau talenta terpendam selama ini Pak? Bisa saja demikian. Tapi semata-mata saya pikir, ya, sesuatu inovasi yang mengalir. Dan saya tidak menghalanginya itu. Saya mengukitin. Katakanlah, apa yang ada dalam lintasan perasaan hati, pikiran, kalau dari satu, katakanlah, aktivitas, kegiatan yang sudah saya anggap cukup bisa saya campurin. Kita melihat lagi hal yang baik, lagi yang baru, yang juga bisa kita campurin, dan seterusnya. Tapi semuanya itu mungkin karena memang suasana juga yang amat mendukung. Kita masih relatif enerjik ya. Jadi, rasanya spirit, semangat, energi yang ada itu memang perlu terus tersalurkan. Ya, 22 tahun Metro TV berdiri. Apakah sudah sesuai dengan harapan dan gagasan di awal Bapak mendirikannya saat ini? Ya, pertama saya harus mensyukurin. Apapun juga, inilah sebuah hasil perjuangan yang patut disyukurin. bisa survive selama 22 tahun. Terjaga, menjaga reputasi selama 22 tahun. Itu satu hal yang saya pikir prestasi yang perlu kita syukurin. Kedua juga, kita perlu mensyukurin dari Metro TV sebagai suatu institusi pers melahirkan banyak sekarang. alumni-alumninya yang berada di semua stasiun televisi. Bahkan televisi-televisi berita yang bukan hanya kalau dulu cuma satu-satunya Metro TV. Sekarang hampir semua stasiun mengarahkan pada ten kepada pemberitaan heavy news stasiun. Itu hal yang bagus. Kita tidak sendiri lagi. pikiran-pikiran kita sekarang sudah banyak teman, banyak sahabat. Bahkan mantan alumni kita atau yang pernah bekerja sekarang bisa berperan dengan jenjang karir yang mungkin lebih hebat daripada ketika mereka berada di Metro TV. Ini juga patut kita syukurin. Jadi hal-hal yang baik. Apakah kita sudah puas manusia mana pernah ada yang puas. Ada the rising demand pada setiap individu termasuk kita saya anda dan itu bagaimana kita memanagenya mengelolanya karena kalau kita tidak mampu mengelolanya harusnya kita berhenti pada ambisi tapi dia melompat lebih jauh menjadi ambisius lebih jauh jadi ambisius Pak diulang tahun yang ke-22 ini ada yang disampaikan harapan terbesar apa seorang Surya Palok pendiri Metro TV untuk stasiun berita ya tetap mempertahankan komitmen kita sebagai stasiun televisi berita gali terus semangat dan spirit kita yang potensi diri yang barangkali belum tereksploitasi secara optimal saya yakin keluarga besar Metro TV mempunyai banyak potensi kemampuan dirinya yang masih terpendam disinilah diperlukan kerjasama tim yang harus tetap terjaga dan diantara tim tentu ada pimpinan tim yang kita sebut sebagai leader saya berharap kerjasama diantara atasan bawahan tetap memberikan nilai kebersamaan yang saling membesarkan hati mengkoreksi dan membawa optimisme kita agar suasana kerja itu bukan dipenuhi dengan perasaan gundah kulana tapi kita membawa suasana kerja dengan keriangan diantara kita hingga menanti hari esok yang juga akan membawa keriangan baru kepada kita itu yang saya harapkan suasana kerja itu ada tetap terjaga di Metro TV saya yakin dan percaya sekecil apapun konstribusi dan sumbangsi yang telah diberikan oleh Metro TV kepada bangsa ini telah terjadi mungkin relatif secara puitis bisa aja itu sebutir pasir setetes air tapi kita telah lakukan sesuatu at least untuk membangun kesedaran anak bangsa ini agar mereka tetap menempatkan konsideran mereka berterima kasih hidup besar di negerinya mereka sendiri nah disanalah semangat kebangsaan kita itu harus tetap terjaga maka Metro adalah stesen Telepribisa yang tetap harus konsisten menjaga marwah spirit kebangsaan kita baik luar biasa terima kasih Pak Surya telah melahirkan Metro TV semangat dan juga nilai-nilai luar biasanya pasti akan terus kami jaga dan pemeriksa demikianlah perbincangan dengan German Media Group sekaligus pendiri Metro TV Surya Paklo pantang menyerah konsisten dan menjaga nilai-nilai luhur spirit kebangsaan adalah salah satu hal yang memang menjadi modal dasar Metro TV untuk terus berkembang mengudara dan menjadi inspirasi negeri ini saya Yohana Margareta undur diri sampai jumpa